Halo teman-teman semua berjumpa lagi bersama saya disini tentunya masih di jjnl ya pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi beberapa tips atau hal-hal yang perlu dihindari agar keyboard Anda awet dan tidak cepat rusak menurut versi jjnl ada lima tips apa saja tips tersebut silahkan Anda simak sampai selesai agar tidak agak paham Oke baik tidak lupa saya ingatkan selalu untuk teman-teman yang baru sehingga disini jangan lupa untuk subscribe dan juga like ya sebenarnya ini tidak jadi paksaan tapi tolonglah ya agar channel ini semakin berkembang dan semakin memberi yang bermanfaat oke baik kita langsung saja ke tipsnya ya hal yang pertama yang perlu anda perhatikan adalah tentunya jagalah kebersihan keyboard anda ya sebenarnya ini tidak hanya untuk keyboard saja untuk hal-hal yang lain pun sangat perlu ya untuk barang-barang elektronik lain pun ini sangat perlu terutama untuk keyboard juga ya setelah anda selesai menggunakannya usahakanlah membersihkan keyboard anda dengan kuas ya agar nanti saat disimpan debu yang menempel pada bodi keyboard anda tidak masuk ke dalam sehingga merusak komponen yang ada di dalam ya oke baik untuk hal yang kedua atau tips yang kedua jangan pajang keyboard anda di tempat ber AC atau di tempat yang lembab apalagi untuk jangka yang panjang ya jika anda menggunakannya boleh saja tapi jangan terlalu lama setelah selesai anda menggunakannya di tempat ber AC atau di tempat lembab simpan kembali masukkan ke hardcase yang anda sudah sediakan atau jika anda ingin memajang di tempat tersebut matikanlah AC nya agar tempat itu tidak lembab ya itu untuk yang kedua nah untuk hal yang ketiga atau tips yang ketiga hindari penggunaan tombol atau tuts yang berlebihan ya berlebihan yang dimaksud disini adalah jangan menggunakan tombol atau tuts dan menggunakan tenaga dalam ya tapi pergunakanlah dengan perasaan ya gunakanlah sewajarnya saja nah yang paling sering saya jumpai adalah tombol power keyboard yang cepat rusak ya rusak dalam arti susah untuk ditekan atau untuk dihidupkan menghidupkan tombol on off atau tombol power keyboard tersebut anda tidak perlu menggunakan tenaga ya atau ditekan lama-lama jangan cukup sekali sentuh dah sekali sentuh sebentar saja udah begitu juga dengan mematikannya jangan ditekan terlalu lama atau terlalu kuatnya intinya menggunakan keyboard itu Pakailah perasaan ya jangan pakai tenaga super ya lama-lama keyboard anda bisa jebol oke baik kita akan langsung ke tips yang keempat ini sangat perlu sekali teman-teman karena banyak sekali teman-teman yang mengalami keyboard rusak belum pada waktunya kenapa karena arus yang kurang stabil nah untuk hal itu pergunakanlah stabilizer ya stabilizer atau stafol tidak perlu yang besar-besar khusus untuk keyboard yang seribu watt cukup nah anda perlu perhatikan di dalam stafol atau stabilizer tersebut ada dua stop contact atau colokan pilihan ya bagi pengguna baru ya di sana ada pilihan 110 volt dan 220 volt nah jadi gunakanlah yang 220 volt oke kita akan lanjut ke tips yang kelima ini juga akan menjadi hal yang berbahaya jika anda terlalu menyebelikannya yaitu jangan terlalu sering atau kalau bisa jangan gunakan speaker monitor keyboard anda tidak harus yang mahal yang harga 200 ribu juga banyak ya kalau ada yang lebih mantap lebih bagus ya jadi kalau bisa jangan gunakan speaker monitor keyboard anda apalagi dengan volume yang berlebihan atau untuk jangka waktu yang lama ya itu akan bisa memperpendek umur keyboard anda nah kalaupun teman-teman terpaksa belum memiliki duit untuk membeli speaker monitor bisa anda gunakan jangan jangan lebih dari setengah ya volume nya jangan lebih dari 50% ya di kalau bisa di bawah 50% lah ya di bawah setengah atau seperempat atau mendekati setengah ya jangan sampai lewat dari setengah apalagi sampai full ya ya kita tahu sendiri speaker monitor keyboard itu sudah cukup menendang ya basnya sudah cukup power ya itu akan sangat mengakibatkan guncangan sehingga bisa merusak komponen yang ada dalam keyboard ya jadi belilah speaker monitor di luar keyboard oke baik jadi itu saja 5 tips versi J channel ya ya jika menurut teman-teman masih ada hal-hal atau tips lain yang perlu silahkan tambahkan di kolom komentar agar bersama kita berbagi ilmu dan kebaikannya oke baik demikian dulu video yang bisa saya suguhkan pada kesempatan kali ini jangan lupa like dan subscribe jika menurut anda ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain silahkan di share terima kasih dan sampai jumpa jangan lupa like dan subscribe ya